Beberapa pertanyaan dari para peserta. Oke, baik. Pak Benny sudah oke ya, Prof? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk tanya-jawab, untuk sebagian jika bisa, untuk panelis kalau bisa memang menjawab langsung dari Q&A, atau mungkin kami akan membuka untuk pertanyaan sesi tanya-jawab melalui rice hand. Boleh, silakan. Kalau peserta ada yang rice hand, kita akan coba mulai. Mungkin waktunya kita 30 menit. Silakan ada peserta. Kalau memang ada bahan dari Q&A juga boleh. Silakan, Pak John atau Pak Benny bisa dilihat. Oh iya, ada pertanyaan juga, Prof. itu PT PI, apakah perlu dari S3, D3 boleh? Boleh masuk sebagai anggota PT PI? Nah, itu pertanyaan yang ada tadi. Oke, ini ada Dr. Dwi. Oh maaf, ini Dwi enggak. Dari RS Royal Surabaya. Oke. Silakan, dari RS Royal Surabaya. Mic-nya bisa dibuka. Ya, silakan. Halo, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili Direktur, Dr. Hennie. Saya ingin bertanya, untuk ruang isolasi, apakah ada pembagian kelas, kelas S, kelas P, kelas N, dan kelas Q berdasarkan International Health Facility Guidelines? Untuk ICU rumah sakit di era COVID, apakah kita pakai kelas yang N atau kelas yang Q? Terima kasih. Baik. Oke, kita catat dulu ya. Nanti ada tiga pertanyaan. Saya lanjut dulu pertanyaan kedua. Pak Zulfan ya, silakan Pak Zulfan. Gitu ya, Bu ya? Ya, di anggur. Ya, silakan Pak Zulfan. Selamat sore. Saya Zulfan dari PT Polijipta. Kebetulan kita juga konsultan ME. Saya ingin menanyakan yang masalah untuk filtrasi dalam ruangan. Untuk ruangan yang tertutup, untuk udara resikulasi dalam ruangan, apakah memadai kita memasang lampu UV di instalasi ducting? Daripada kita pergantian menggunakan lampu UV di dalam ruangan. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Zulfan. Satu lagi, ada Pak Dwi Haryanto. Oh, nggak jadi. Baik. Ini untuk RS Anissa. Anissa Fitria. Oke, silakan, Bu. Di unmute. Ya, halo, Bu. RS Anissa Fitria Titi. Ya, silakan, Bu. Mic-nya dibuka. Halo? Halo? Bu Anissa? Apa, Bu Fitria? Oke, silakan, Bu Fitri. Oh, ya. Baik. Mau yang saya tanyakan, ada tiga ya, Pak, ya? Yang pertama, bagaimana jika pembangunan rumah sakit untuk ventilasi secara alami tidak memenuhi, hanya mengandalkan AC, exhaust, dan air purifier? Kemudian yang kedua, langkah apa yang paling tepat untuk memodifikasi ventilasi ruangan yang hanya mengandalkan air conditioner saja? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pernyataan WHO tentang transmisi COVID-19 melalui Airborne yang masih memerlukan studi lebih lanjut? Dan apakah APD yang harus digunakan cukup dengan masker bedah saja atau membutuhkan masker N95? Terima kasih, Pak. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih, Bu Fitria. Baik, silakan, para narasumber, kalau memang bisa di itu, ada tiga pertanyaan. Bisa dimulai dari Pak Beni atau Pak John, silakan. Mungkin Pak John dulu. Saya dulu. Oke. Tadi dari Rumah Sakit Royal Surabaya ya. Jadi, untuk internasional standar itu memang mereka memakai banyak sekali memakai N sampai Q. Untuk COVID-19 ini, itu yang cocok itu adalah yang Q. Yang Q. Tetapi, ada juga standar daripada S-Tray. Kalau kita perhatikan mengenai yang internasional standar di sini, ini berat sekali untuk mendapatkan kondisi yang disesuai dengan standarnya. Karena di dalam ruangan tersebut, itu bisa minus 15 sampai minus 30 pascal. Nah, untuk mendapatkan minus 5 saja, minus 5 saja, itu tidak mudah. Terutama kalau misalnya kita melihat kondisi-kondisi yang ada di Indonesia di sini, di mana ruangan-ruangan isolasinya itu, itu tidak memakai suatu sandwich panel yang kedap daripada udara. Jadi, untuk mendapatkan sampai minus 30 di dalam ruangan untuk pasien itu, saya rasa itu impossible dilakukan di ruang isolasi-ruang isolasi mengikuti standar internasional yang Q. Nah, ada juga standarnya yang dikeluarkan oleh S-Tray, yaitu standar 170 nomor tahun 2017. Nah, mereka mengatakan bahwa yang penting antara tekanan antara kedua ruangan yang bersebelahan itu minimum adalah 2,5 pascal. 2,5 pascal. Tetapi, untuk ISO standar itu mereka menganjurkan memakai 5 pascal. Jadi, yang paling cocok untuk Indonesia di sini, ini adalah antara S-Tray standar dengan ISO standar, tapi bukan memakai internasional standar yang sampai minus 15 dan minus 30 pascal. itu impossible kita mendapatkan kondisi seperti itu apabila memakai isolasi-isolasi, ruangan isolasi yang biasa yang kita buat di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari poli cipta. Tadi dikatakan bahwa kita akan memasang UVC. Oke, kita harus tahu dulu UVC itu cara kerjanya itu gimana. Cara kerja UVC ini, ini adalah dia merusak daripada RNA dan DNA daripada suatu mikroorganisme. Nah, untuk bisa merusak RNA dan DNA suatu mikroorganisme di sana itu, itu panjang gelombang UVC-nya itu harus tertentu. Karena UVC itu, itu panjang gelombangnya itu adalah dari 200 amstrong sampai 280 amstrong. Jadi, untuk yang bisa membunuh bakteri dan virus, itu tahun 70-an, sebenarnya bukannya tahun 70-an, ini dikembangkan itu adalah tahun 30-an. Mereka mengatakan bahwa panjang gelombangnya itu adalah 254. 200 nanometer. 254. Tetapi, paper yang terakhir, tahun 2017, yang paling efektif, itu adalah 222. Nah, UVC ini bisa menguraikan daripada bakteri atau virus itu, itu dia perlu intensitas. Intensitas daripada energinya yang perlu dia. Per meter perseginya itu berapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jaraknya itu berapa? Dan waktunya itu berapa? Sehingga UVC ini, ini adalah yang cocok untuk membunuh virus atau bakteri di permukaan. Jadi, perlu waktu untuk pemaparan daripada UVC ini agar supaya dia bisa menguraikan atau merusak daripada RNA dan DNA daripada virus-virus tersebut. Nah, sekarang ini kalau misalnya dipasang di ducting, berarti udara, rencananya itu kan maunya itu membunuh udara. Kecepatan udara di dalam ducting di sana itu biasanya range-nya adalah 500 feet per menit sampai 1.500 feet per menit. Jadi, kecepatannya itu cepat sekali. Jadi, UVC ini, ini tidak akan efektif untuk membunuh virus yang ada di dalam udara. UVC bisa dipakai di dalam suatu AHU. Biasanya dipakainya itu, UVC itu, itu adalah sebelum coil atau sesudah coil. Tapi tujuannya adalah untuk membunuh bakteri atau virus yang nempel di dalam cooling coil. Jadi, bukan membunuh virus yang ada di aliran udara. Itu adalah yang dari Policipta. Yang ketiga, dari siapa Pak? Ibu siapa? Mengenai Ventilasi. Kalau masakit Anissa, butuh teriak. Ya, masalah, oke. Masalah Ventilasi, jadi begini ya. Sekarang ini, perkembangan di dunia ini, ini mereka berusaha untuk mengembangkan dengan natural ventilation. Nah, natural ventilation di sini, ini ada kaitannya erat sekali dengan healthy building. Dengan healthy building. Jadi, kalau kita nanti masuk ke healthy building, jadi seseorang sakit segala macam itu, itu salah satu adalah dari indoor air quality yang ada di dalam ruangan. Jadi, kesehatan seseorang ini ternyata banyak dipengaruhi oleh mikrobiom atau mikrobiota yang ada di kulit-kulitnya dan ada di sekitarnya. Jadi, kalau misalnya ini mungkin agak terlalu panjang. Intinya begini, kita perlu membuat environment kita itu bagus, lalu kalau misalnya environment kita, sekitar bangunan kita di sana itu banyak pohon-pohon, lalu pohon-pohonnya itu sehat, maka kita bisa memakai natural ventilation, memasukkan udara yang baik tersebut untuk ke dalam ruangan. Sekarang ini, WHO itu meng-encourage untuk membuat suatu hospital dengan natural ventilation. Dan juga sekarang banyak sekali healthy building-healthy building yang dibuat untuk rumah sakit. Kalau misalnya mau, mungkin tanggal 25, itu kita akan mengadakan suatu webinar, tapi bukan dari PT PI ya. Mungkin saya bisa nanti bisa tanyakan ke PT PI. Ini adalah diselenggahkan oleh profesional daripada Green Building Association tanggal 25. Nah, oke. Untuk misalnya suatu AC di dalam suatu ruangan, maka yang pertama itu yang tadi kita sudah sebutin, ada exhaust, ada udara ventilasi, ada air purifier, atau ada destruction. Kalau misalnya dia tidak bisa memakai exhaust, karena dengan exhaust di sana itu, desain daripada HP AC-nya itu harus khusus. Lalu fresh air. Nah, ini juga fresh air, ini juga, kalau misalnya kita masukkan ke dalam unit AC, belum tentu unit AC itu, itu mampu untuk mengatur temperatur dan kelembapan. Karena unit AC-unit AC yang standar, atau commercial building yang sudah ada itu, itu didesain hanya untuk fresh air 5%. Tadi dikatakan bahwa fresh air yang harus dimasukkan itu minimum adalah 2x ACH. Nah, udara supply pada umumnya di dalam AC itu, itu adalah 10-12 ACH. Jadi kalau misalnya 2x ACH itu, berarti fresh air-nya dibandingkan udara supply-nya itu sekitar 18-20 kali. Jadi ini tidak memungkinkan kita harus memakai AC yang existing. Caranya adalah kita memakai AC DOAS, yaitu kita menambahkan suatu AC DOAS yang kita sebut dengan dedicated outdoor air system, menambahkan unit DOAS ini, memasukkan fresh air ke dalam ruangan tersebut. Yang C itu apa ya? Pertanyaan yang C ya. bisa ditambahkan yang Bu, Bu, siapa? Bu, dari? WHAO, Pak. Sudi lanjutkan mengenai airborne. Tuh. WHAO. Mengenai airborne. Oke. Mengenai, ya saya ingat, itu mengenai maskernya ya. Jadi begini, hasil daripada research yang dilakukan, kalau misalnya kita memakai maskernya yang N95, berarti maskernya di sana itu, itu betul-betul tertutup terhadap muka kita. Jadi apa yang kita buang, dan apa yang kita hisap, semuanya itu, itu di filter. Tapi kalau misalnya kita memakai master yang kita buat sendiri, buat sendiri, itu banyak sekali celah-celah. Bisa celah dari kiri, kanan, maupun atas, bawah, dan lain sebagainya. Nah ini, kalau misalnya kita sudah, dua-duanya sudah memakai masker, lalu jumlah orangnya di dalam ruangannya tersebut, itu tidak banyak, maka, daripada pernafasan itu, itu sudah cukup. Asal tidak teriak-teriak, atau bernyanyi, maka jumlah virus yang dikeluarkan oleh orang tersebut, itu tidak terlalu besar. Meskipun ada yang bocor melalui kanan-kiri, atas, bawah, dari itu. Jadi intinya, kalau misalnya mau safe, itu harus memakai N95. Karena dengan N95, baik itu udara yang dihisap, maupun udara yang dihembuskan, itu semuanya itu melalui filtration. Sedangkan kalau misalnya filter yang biasa, kita pakai atau surgery filter itu, itu banyak sekali kebocoran-kebocoran. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Mungkin Dr. Benny mau nambahin. Ya, boleh Dr. Benny, ada lima menit. Boleh, ada yang ditambahkan. Baik, dokter. Terima kasih. Selamat sore, Dr. Mary. teman saya ini dari Royal. Betul, tapi dikatakan, bukan tidak bisa kita memanfaatkan standar internasional. Tetapi rasanya, yang istilahnya Pak Simen itu impossible. Jadi terlalu mahal. Dan kita memerlukan desain yang betul-betul kejap. jadi menggunakan seperti bahan MOT itu, serbif panel, dan kemudian kita perlu tekanan negatif yang cukup besar, sampai 30 pascal. Nah, mungkin yang kita lakukan di sini, asal flow-nya betul, kemudian ada perbedaan antara ruang satu dengan ruang lain itu supaya lebih negatif untuk supaya menghindari udara terkontaminasi keluar, itu cukup keperbedaan 2,5 sampai 5 pascal saja. Tetapi flow-nya yang betul. Dan tadi disebutkan untuk pelayanan pasien yang krisis dan berat sebaiknya satu-satu. Artinya satu tempat tidur, satu HEPA filter, satu tempat tidur, satu HEPA filter. Memang kalau kita ya tentu saja ingin melindungi tenaga kesehatan kita ya. Tetapi bukan berarti tenaga kesehatan yang tertular COVID itu justru lebih banyak yang bukan dari ruang isolasi. dan mereka itu banyak kerja di apakah itu di hall, di admisi, di ruang rawat jalan. Nah karena memang waktu itu belum di consider atau belum di precaution bahwa ini penularannya lewat airpon. Jadi dokter Mary mungkin kalau mau membuat atau merehat menjadi ruang isolasi sebaiknya kita mengikuti flow-nya yang tadi Pak John sebutkan untuk yang tadi sudah di dinahnya disampaikan. Tetapi perlu juga yang perlu saya sampaikan untuk ruangan-ruangan publik dan ruangan-ruangan untuk ruang tumbuh dan ruang reksa rawat jalan itu juga diperlukan upaya untuk egg house state mengeluarkan udara yang terkonsentrasi virus dan membuka ventilasi untuk supaya ada udara fresh yang masuk. Nah itu saja yang untuk dokter Mary ya. Kemudian untuk Pak Sulban saya pikir untuk UV itu kan sudah disebutkan bahwa dia akan mempunyai pengaruh pada virus yang di permukaan atau di surface yang terkena sinar dan itu bisa 30 sampai 1 jam untuk bisa menghancurkan ginding virus itu. Sehingga kalau aliran itu diberikan UV kiatannya sih kurang efektif ya. Lebih baik kita menggunakan egg house atau memasukkan udara segar ke dalam ruangan atau ke-duas atau dengan pressure ban gitu. Saya kira itu. Kemudian untuk Bu Fitri Anissa memang yang menjadi masalah sekarang itu adalah banyak rumah sakit yang tidak memenuhi syarat untuk ventilasi yang baik. Nah untuk itu makanya kita mengadakan seminar ini karena tidak hanya ruang isolasi yang diperlukan tetapi ruang ruang hall ruang rawat jalan maupun akses itu juga harus direkayasa untuk supaya mendapatkan ya kondisi yang paling optimal untuk mengurangi jarak maupun crossing antara pasien infeksi dan non-infeksi. Kalau AC saja tidak cukup ya mestinya ditambahkan untuk ekor state mungkin ada kesalah kapran tadi yang sudah disinggung Pak John di depan bahwa AC-nya harus dimatikan semua tapi diganti dengan kipas angin sama saja kalau tidak ada ventilasinya malah justru udara yang penuh kuman yang terkonsentrasi kuman itu akan terturbulensi di dalam seluruh ruangan dan semua justru akan tertular jadi yang penting mesti harus mengurangi untuk bagaimana konsentrasi virus di dalam ruangan harus turun untuk yang bedanya airborne dengan droplet kalau dengan droplet cukup untuk narkes dan pasien itu menggunakan masker cuci tangan dan jaga jarak satu meter sudah cukup tetapi kalau airborne itu tidak cukup untuk itu jadi mestinya memang harus mengurangi konsentrasi kuman di dalam ruangan juga kalau memungkinkan para tenaga medis itu yang bekerja langsung berhadapan dan di dalam ruangan yang konsentrasinya virus tinggi menggunakan N95 paling tidak KN95 itu berarti mereduksi virus itu sampai 95% tapi kalau kita menganjurkan semua yang datang ke rumah sakit itu menggunakan masker petugas kita menggunakan masker itu sebetulnya hanya 15% yang lewat sehingga kalau konsentrasi udara itu diturunkan virusnya kemudian tidak ketemu virus yang virulen kemudian tidak lama di dalam ruangan itu tidak akan menjadi sakit tapi yang paling berisiko memang dokter dan perawat yang lama di dalam ruangan sehingga sebaiknya menggunakan KN95 atau KN95 nah kira-kira seperti itu tetapi ini ada satu pertanyaan Dr. Henry mungkin saya juga izin protokol ada dari Permahdiheri Putranto asosiasi ini kenapa arsiteknya tidak ada karena arsitek adalah awal yang mendesain gedungnya kami setuju bahwa sebetulnya memang sangat diperlukan baik itu mulai master plan maupun mendesain DED dan perlu kami informasikan nanti mungkin Prof. Eko bisa menambahkan bahwa di PT. PI ini selain bidang industri rumah sakit yang saya dipercaya Prof. Eko menjadi diwapresnya ada sub-bidang sub-bidang arsitektur itu ada dan pejabatnya juga sudah ada mungkin juga banyak dikenal karena yang menjadi sub-bidang arsitektur di sana adalah Pak Adi Utomo dari grup Rancang Selaras yang saya tahu sudah mendesain ratusan lebih di Indonesia rumah sakit di Indonesia dan juga ada Pak Bambang Suyono ini yang di sebelah saya tekan saya itu di sebelah ini Insinyur Bambang Suyono ini juga bersama kami sudah mendesain 160 rumah sakit di seluruh Indonesia jadi itu mungkin bisa menambahkan informasi untuk Pak Permadi yang jelas PT. PI ini semua disiplin ilmu yang bekerja di rumah sakit ada mulai dari mechanical electrical ada Pak Setio ada Pak Agus Jamal kemudian untuk yang di struktur juga demikian dan lain-lain semua ada saya kira tambah saya itu Dr. Randy baik baik saya kira ya Dr. Randy ya 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 gimana Pak saya boleh tambahin sedikit Pak tadi ada kelewatan ya sedikit aja Pak kita mau coba close ya lanjut Pak ya silahkan ya oke tadi ada pertanyaan yang untuk Asia yang existing untuk menanganin suatu suatu covid disini sebenarnya ada ada solusinya jadi tergantung daripada AC nya itu gimana ini bukan 100% ya tapi mungkin 80% lah kita bisa membantu contohnya contohnya kalau misalnya kita tahu bahwa AC nya itu adalah AC wow atau AC gaset maka kita bisa menambahkan bipolar ionizer nah bipolar ionizer disini ini menghasilkan suatu ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bisa membunuh virus sehingga konsentrasi virus-virus yang ada di dalam ruangannya itu bisa berkurang itu adalah salah satu cara cara yang kedua adalah kita memakai plasma ionizer nah plasma ionizer ini kita bisa pasang di AC-AC yang memakai sistem inducing atau fan call unit seperti di hotel atau juga di di apa ya restoran dan lain sebagainya atau juga di kamar-kamar penginepan pasien itu juga ada banyak memakai suatu fan call unit maka kita bisa pasang dengan plasma ionizer nah plasma ionizer disini ini adalah membuat suatu kawat itu berpijar corona sehingga dia bisa membunuh virus yang melewatin di udara yang melewatin kawat tersebut ini salah satu solusi yang bisa mengurangi konsentrasi konsentrasi virus di dalam ruangan tersebut ya mungkin itu aja lah Pak berteradi saya mau menambahkan satu pertanyaan lalu kurang menit ya oke kita sebentar nanti saya promosi dulu nih saya promosi dulu sebentar baik ya nanti sebentar saya mau informasikan bahwa seminar ini adalah seminar serial kita berharap ada beberapa tahapan berikutnya kita ada saya akan share screen ini promosi PT-PI sedikit oke ini post-testnya tadi kita berharap dari sini kita akan ada sesi berikutnya mungkin masih bisa bicara soal AVAC nanti akan kita jadwalkan atau berikutnya kita akan buat workshop untuk terkait dengan ini masih banyak pertanyaan yang kurang lebih sama tapi sifatnya teknikal jadi kita tidak bisa menjawab itu sekaligus dalam satu kali seminar ini kira-kira gitu lalu ini rencana kita ada tanggal 24 Juli ada juga 31 Juli untuk gas medik kita akan bicarakan juga di kebiasaan di normal lalu yang tanggal 31 kita akan bicara aplikasi teknologi 4.0 nah ini yang kita rencanakan nanti sedang akan ada sistem grounding di rumah sakit sedang kita planning waktunya sistem evaluasi rumah sakit juga evakuasi rumah sakit kita juga akan planning waktunya semuanya ada di website PT-PI ia.org.id bisa dilihat bahannya sudah saya kasih di material silakan kalau mau merujuk ke situ kita bisa lihat lalu ini seminarnya ini brosurnya kita sudah lihat nanti siapa tahu nanti bisa dilihat untuk registrasinya juga sudah ada di sini mungkin kita bisa lanjutkan oke baik ini promosi dari kami kami berharap bisa ada lanjutan lagi untuk HVAC akan kita continue kalau antusiasnya tinggi memang ini sesuatu yang perlu kita lanjutkan baik kalau dari saya sekian sebentar oke 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 ya boleh ya promosi sudah baru lanjut ya nanti kita selesai dari sini kita ada penutup dari Presiden PT-PI lalu kita selesai baik silahkan Dr. Benny kalau ada yang mau ditambah dua menit karena ini penting karena banyak juga yang dari praktek gigi maupun ini kan ada pertanyaan dari Dr. Gigi Dwi dari RSGMP Hamtua Surabaya tentang bagaimana kalau di dalam satu hall itu banyak praktek Dr. Gigi cara penanganannya untuk VAC bagaimana nanti mestinya kita perlu yang lebih gede perlu di workshop tetapi kalau secara umum begini jadi tetap saja diperlukan udara di dalam ruangan untuk praktek gigi itu kan berupa aerosol itu harus tetap dikeluarkan dikeluarkan dengan egg house dan disaring dengan epa filter tetapi pada saat pengerjaan di gigi itu kan risiko sekali terjadi aerosol yang keluar dari mulut pasien dan itu sekarang memang sedang dipikirkan atau sudah beberapa itu sudah diproduksi alat-alat untuk vakum aerosol gigi itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin dan dan juga nanti keluarnya sudah difilter dengan epa sehingga udara yang keluar dari vakum itu sudah lebih lebih bersih jadi demikian Dr. Dwi kalau misalnya untuk satu ruangan ada 18 unit gigi itu tetap secara umum perlu dikeluarkan untuk mengurangi konsentrasi virus tetapi masing-masing unit gigi kalau bisa memang harus menggunakan vakum epa filter itu itu tambahan saya Pak Hendi terima kasih Ketor Bedi ya terima kasih Pak John ya untuk sesi ini kita sudah selesai kita berharap Prof bisa bantu untuk memberikan penutupnya silahkan Prof apakah bisa didengar suara saya Pak Hendi bisa silahkan Prof tapi sebelum saya menutup tadi ada dua pertanyaan yang oke perlu saya jawab tadi yang pertama adalah tentang keanggotaan PT PI yang pertanyaan tadi apakah D3 oke bisa atau tidak oke jadi dalam anggaran dasar kami memang mensyaratkan oke S1 oke ahli teknik ataupun oke teknik tersentu dan tekniknya terbuka apakah itu teknik arsitek lingkungan elektro mesin ataupun oke teknik-teknik yang lainnya yang kemudian memang oke bisa ataupun oke teknik tersebut bisa diapliskan di rumah sakit itu yang pertama tetapi ada oke terbuka selain oke teknik memungkinkan juga selain S1 bahkan D3 ataupun SMK pun memungkinkan juga kalau mewakili institusi mewakili institusi apakah itu rumah sakit apakah juga institusi-industri dan nanti oke mungkin Pak Hindik bisa share tentang oke anggaran dasar kita sehingga ataupun oke persyaratan menjadi anggota sehingga oke setiap orang nanti oke bisa oke mendaftar itu yang pertama kemudian yang kedua yang berhubungan dengan tadi oke kenapa teknik arsitektur tidak ada sebetulnya ada dalam powerpoint tadi tapi karena waktu yang diberikan oleh moderator 5 menit jadi tadi tidak sempat oke banyak dibahas tapi intinya adalah oke ya keseluruhan teknik kita terima oke menjadi anggota oke PT PI dan bahkan oke yang saya sebut tadi selain oke teknik juga non teknik juga mungkin tapi dengan persyaratan persyaratan tertentu jadi oke demikian nah oke sebagai penutup jadi mudah-mudahan yang hanya singkat ini 3 jam oke mudah-mudahan ini cukup berguna dan kalau ada oke pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ditanyakan kepada kami melalui email yang ada di dalam website yang kami sudah oke berikan dan juga bisa langsung juga kepada oke para pembicara oke ataupun kepada Pak Hendi yang ada oke di sini mungkin email Pak Hendi nanti oke bisa oke di share nah selain itu juga kita menghimbau ataupun mengharapkan karena kita ada akan ada seminar-seminar atau workshop-workshop berikutnya ya untuk mendaftar kembali mengikuti workshop ini sehingga akhirnya ya tadi tujuan dari kami adalah bagaimana kemudian mendorong rumah sakit ini untuk menjadi rumah sakit yang selamat kemudian aman inovatif kemudian oke ter dan oke terjangkau itu adalah harapan kami jadi oke demikian jadi oke mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan dan ada oke pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena ketempatan waktu ya kami hanya oke bisa ya menampung pertanyaan itu dan selanjutnya kami akan jawab baik itu melalui online ataupun oke media lainnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Prof Eko ya terima kasih atas panelis Pak John Budi Pak Benny ya disini ada Iyakmi juga yang telah membantu Mbak Putri ada Pak Aji dan teman-teman setelah rekan-rekan yang sudah menjadi panelis dan yang sudah ada Mbak Dona ya maaf saya lupa sampaikan oke ada Pak Hilman Hamid ya semoga kita bisa terus Pak Agus terus serta para perserta yang telah hadir sampai saat ini ada 400 orang kami sangat appreciate sekali terima kasih atas waktu yang telah dibagi kami sangat ingin berbagi ilmu lebih banyak lagi itu sebabnya kita akan usahakan seminar sedapat mungkin seminggu sekali tapi paling tidak kita akan coba berbagi bisa kurang bisa lebih tapi setelah banyaknya interaksi kita akan muncul maka ilmunya akan semakin terasa terutama untuk bicara soal keadaan new normal ini baik untuk kesempatan ini kami ucapkan terima kasih demikian seminar hari ini untuk sesi pertama yaitu AHVAC dan ruang isolasi rumah sakit untuk kebiasaan baru terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih